Halo Jum, balik lagi sama gue, Bang Ojan Jum Para pengguna Whatsapp mood, Whatsapp GB, atau Whatsapp WhatsApp unofficial yang bisa buat perselingkuhan, gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan semakin dimudahkan bininya Jum Nah setelah 4 hari ngurung kena penyakit lambung, gara-gara kebanyakan makan mie pake nasi Akhirnya Bang Ojan bisa upload lagi buat hibur kalian semua Jum Makanya Jum, biar si Ojan ini gak kena lambung lagi Jangan pelit-pelit jempol Jum, buat tekan tombol subrek dan like Dan Bang Ojan itu bisa kebeli nasi padang campur endog Oh iya Jum, kalian yang nonton video ini pasti ngalamin nomor Whatsapp kalian itu tiba-tiba error dan muncul notif Anda membutuhkan Whatsapp resmi untuk menggunakan akun ini Bener kan? Ini sama banget sama yang Bang Ojan alamin sekarang Jum Jadi Bang Ojan bakalan kasih jawaban plus kasih solusi atas kebingungan kalian selama berhari-hari gara-gara akun Whatsapp yang kayak gini Jum Nah banyak yang nyaranin suruh pake Whatsapp dari Google Playstore Padahal kita udah pake Whatsapp dari Google Playstore Ada yang nyaranin juga hapus data Whatsapp kemudian reinstall aplikasinya Udah kita lakuin tapi masih tetep begini aja Ada yang nyaranin juga suruh restart hape Androidnya terus nyalakan ulang Udah kita lakuin masih tetep begini juga Jadi mau kalian lakuin sampe jungkir balik kaki di kepala, kepala di kaki dan badan di dapur Akun Whatsapp kalian itu gak akan bisa dibuka lagi Jum Nah penyebab akun kalian kayak gini Awalnya itu akun kalian pernah kena ban atau dibanet Tapi dibuka lagi sama pihak Whatsappnya Loh bang, akun gue kena ban dimana? Padahal gue gak ngelakuin apa-apa Yang namanya ban akun itu sistemnya random zoom Kita gak tau kapan, dimana dan kesalahan kita itu apaan Tau-tau di ban aja Ya sama aja kayak kita lagi di jalan raya Kita gak bawa motor, gak kebut-kebutan Kita cuma nongkrong di pinggir jalan Tapi tetep ada yang nabrak Nah jadi kesimpulannya Akun Whatsapp kalian itu pernah kena banet Tapi dibuka lagi sama pihak Whatsapp Lah terus bang, gimana cara kita biar bisa buka akun Whatsappnya kayak biasanya bang? Nah ada 2 cara yang bakalan Mbak Ojan bagiin Nah cara yang pertama Itu kalian bisa buka akun Whatsapp kalian seperti biasa Itu di HP non-oprek atau HP pabrikan Maksudnya gimana bang? Jadi maksudnya HP kalian itu harus bener-bener ori pabrikan Tanpa buka kunci buat loader dan tanpa root Bener-bener HP standaran banget Nah disitu kalian bisa buka akun Whatsapp kalian seperti biasa Kalian mau pake Whatsapp mood ataupun Whatsapp resmi Kalau HP kalian itu bener-bener pabrikan banget Kalian bisa buka dengan normal Bang, kalau misalkan HPnya non-root tapi udah di unlock loader Bisa apa enggak? Tetep gak bisa HP kalian harus orient tanpa ada modifikasi sedikitpun Nah buat cara yang kedua itu dengan menggunakan barcode Nah cara yang kedua ini bebas ya Mau HP kalian sudah di root, sudah di unlock bootloader Bahkan pake custom ROM Wah ya kalian itu bisa dibuka dengan barcode Nah caranya cukup simpel banget Kalian siapin HP kedua Dan HPnya itu harus bawaan pabrik Kayak yang Mbak Ojan jelasin tadi Pokoknya HPnya itu bener-bener ori-an pabrik Nah kalian bisa pinjem HP emak, HP bapak, HP adek atau HP mantan Nah selanjutnya Kalian tambahkan akun Whatsapp di HP yang kedua Atau kalian login akun seperti biasa Sampai masuk ke menu Whatsappnya Sampai ke menu chatnya Nah kalau misalkan sudah masuk Kalian bisa klik aja di bagian profil akunnya Nanti disitu ada gambar barcode Terus kalian buka aja scan barcode Nah sedangkan di HP yang pertama atau di HP kalian Itu kalian buka aplikasi Whatsapp Kemudian pilih setuju dan lanjutkan Nah kemudian kalian klik aja titik 3 di pojok kanan atas Dan pilih tautkan dari perangkat lain Nah barcode yang ada di HP pertama Itu kalian scan pake HP yang kedua Nanti HP yang gak bisa buka akun Whatsapp tadi Bakalan login otomatis ke akun Whatsapp kalian jom Dan kalian itu bisa menggunakan akun Whatsapp di HP kalian Yang udah di unlock portloader Bahkan sudah di root Gimana jom? Mudah kan? Tapi perlu dicatat dulu nih ya Cara yang kedua ini punya kekurangannya jom Jadi disaat kalian mindahin akun Whatsapp kalian Semua kontak yang ada di HP kedua Atau HP yang sebelah kiri Itu bakalan pindah ke HP kalian Atau ke HP yang sebelah kanan Dan kontak yang ada di HP kalian Itu gak akan terbaca sama aplikasi Whatsapp Jadi kalian itu bakalan kesulitan Atau bakalan ribet Kalau misalkan mau ngirim chat ke temen kalian Harus ketik manual dulu nomernya Baru bisa kirim chat Tapi kalau misalkan nerima chatting Yaitu normal Jadi itu kekurangannya Ya sebenernya sih tips paling simpelnya adalah HP kalian yang udah di unlock portloader Dan sudah di root Itu kalian flash ulang HPnya Dan relock portloadernya Atau kunci lagi portloadernya Baru tuh akun kalian bisa dibuka lagi di HP kalian Atau tips paling simpel yang kedua Buang nomer Whatsappnya Dan ganti pake nomer baru Nah Kalian mau pake tips yang mana nih Yang menurut kalian paling nyaman Silahkan komentar aja di bawah Sub indo by broth3rmax